Intro Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di beberapa TKP yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 5 orang tersangka dengan inisial B, MAP, A, GL, dan I. Kapolis Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Bastoni Purnama mengatakan para tersangka melakukan aksinya dengan modus merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci letter T dan membawa pergi sepeda motor korban. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas antara lain 1 buah obeng, 2 buah kunci sepeda motor, 1 buah magnet kontak kunci sepeda motor, 1 buah gunting, 1 buah kunci letter T, dan beberapa unit sepeda motor hasil kejahatan. Pada hari ini kita melaksanakan pemerintah, ada 5 pelaku koran nor yang berhasil diamankan oleh Restring Pores Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 13 kendaraan roda 2 sepeda motor. Dari penangkapan ini ada 5 tersangka yang kita amankan, kemudian modus operandinya menggunakan kunci letter T, juga alat-alat yang lain, ini seperti kunci T, kemudian ada pobek, ada gunting, kemudian setelah mengambil kendaraan bermotor, kendaraan bermotor tersebut diganti pelatnya oleh pelaku dengan kendaraan nopol yang lain, sehingga untuk mengelabui petugas alu lintas di lapangan. Umumnya dari TKP yang di Jakarta Selatan itu mereka mengambil motor di tempat-tempat yang sepi. Akibat perbuatannya, kini patah tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata! Selamat menikmati!